Intro Saat keliatan perubahannya setelah 30 hari itu loh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini aku mau nge-review skincare yang aku udah pake selama kurang dari sebulan ini Nah ini dia, jadi kalian pas udah pada tau kan produk ini Jadi ini tuh ada produk Sun by Me AHA BHA PHA 30 Days Miracle Tuner Jadi si produk ini tuh nge-hits banget Dari namanya aja ini tuh Miracle Tuner Nah jadi si produk ini tuh setau aku yang ngangkat banget nama Sun by Me Karena si tuner ini tuh udah banyak banget deh testimoninya Makanya aku penasaran banget kan, pengen coba Dan aku udah ngeliat hasilnya di wajah aku juga Yang pertama dia tuh ada kandungan Real Tea Tree-nya Udah gitu wanginya tuh enak, wangi peppermint gitu Tuh kayak gini, sekarang kita tuangin dulu Nah biasanya aku tuh kalo pake tuner yang ada bahan aktif AHA, BHA, dan PHA-nya itu tuh pake kapas Karena dia tuh bisa mengangkat sel kulit mati Udah gitu AHA, BHA, PHA itu tuh bisa banget mengeksfoliasi muka kalian Udah gitu mengangkat sel kulit mati sampe ke pori-porinya gitu loh Jadinya kalo udah pake ini tuh muka tuh ngerasa bersih, ga pusem lagi Dan bisa untuk melembabkan juga Pokoknya, aduh si tuner ini tuh emang aku tuh udah repurchase gitu Makanya ini tuh emang bagus dan banyak banget orang yang suka gitu Jangan lupa kalo kalian pake sesuatu produk tuh, kalian pakenya ke atas Jadi biar ngangkat si kulit kita gitu loh Kayak gini Padahal ya, ini tuh aku udah cuci muka Tapi tetep keangkat si sel-sel kulit mati Liat sisa-sisa kotorannya Asli padahal aku udah double cleansing Udah pake micellar water Udah cuci muka Tapi tetep aja keangkat Makanya si tuner ini tuh udah kejual Satu per detik Coba guys Aduh, parah banget sih Aku tuh langsung pake aja ya Nggak bilang-bilang dulu ke kalian teksturnya kayak gimana Karena aku tuh nggak sabar kalo udah pake tuner ini Nah jadi si teksturnya dia kayak gini Nah ini dia, teksturnya tuh dia mudah keserap banget Bikin lembab, bikin kenyal juga di kulit aku Aku suka banget kalo udah habis pake si tuner ini tuh Dan ajaibnya si tuner ini Jadi kalo misalnya kulit kalian berminyak Itu tuh bisa menetralkan kulit kalian gitu Jadi nggak terlalu berminyak Terus kalo misalnya kulit kalian kering Itu juga bisa menetralkan Biar kulit kalian tuh nggak terlalu kering gitu loh Nggak usah latir Karena produk Sambaimi ini udah teruji secara klinis Dan mereka juga cocok untuk kulit yang sensitif Jujur ya, jadi dulu tuh aku lumayan sering nge-skip tuner Karena kayak, ah udah sih males banget gitu pake tuner Kayak udah langsung pengen cepet-cepet gitu Udah pengen cepet-cepet langsung pake night cream Nah ternyata setelah aku baca-baca Setelah aku kena racun tiktok juga Nah setelah aku baca-baca Kita tuh ternyata jangan sampe ke skip tuner guys Karena tuner itu tuh membantu produk selanjutnya tuh lebih meresap gitu Jadi ada perbandingannya gitu Kalo misalnya kalo nggak pake tuner Terus udah pake serum Si serumnya tuh nggak meresap dengan sempurna Nah kalo misalnya kita udah pake tuner Terus pake si serum Nah si serumnya tuh bisa meresap dengan sempurna Jadinya aku sampe sekarang Nggak pernah skip si tuner ini Dan kenapa mereka bisa nge-claim 30 days miracle tuner Karena dia tuh bisa keliatan perubahannya setelah 30 hari itu loh Ini aku belum 30 hari tapi udah keliatan banget perbedaannya Dan aku ngerasa tuh kulit aku jadi lebih glowing Lebih kenyal Lebih lembut juga Lebih lembab tuh Seneng aja gitu Lanjut disini aku mau pake Ini produk-produk dari Sun by Me Ini ada AHBHA PHA Real Chica 92% Jadi dia tuh cool calming shooting gel Jadi dia tuh shooting gel Tapi yang paling aku suka dia tuh kemasannya Kayak gini ada pumpnya Jadi biasanya kan shooting gel tuh kayak ada di jar gitu loh Nah kalo di jar kan kita colek Nah tangan kita tuh kan kayak agak kotor Terus mencolek itu Jadinya agak kurang higienis Nah kalo misalnya packagingnya kayak gini tuh higienis banget Kita tinggal set aja udah langsung kemukain gitu Nah jadi dia teksturnya kayak gini guys Tuh Seperti yang kalian tau Sentela Asiatica itu tuh bagus banget Untuk meredakan jerawat Meredakan beruntusan juga Dan bisa untuk mencerahkan juga Jadi si shooting gel ini bisa untuk mengencangkan Melembutkan kulit Mengencangkan kulit Bisa untuk rambut juga Jadi kalo misalnya rambut kalian kering Bisa nih pake ini Kalian rambutnya tinggal gitu-gituin Terus nanti jadi halus lagi gitu loh si rambutnya Dan selain untuk muka Si shooting gel ini tuh bisa untuk badan juga Jadi kalo misalnya badan kalian kering Kalian tinggal pakein aja si shooting gelnya Dan yang paling enak tuh dia bentuknya pump Nah kayak gini Ini wangi juga bikin relax banget Kalian bisa jadiin untuk moisturizer Sebelum kalian make up Bisa juga sebagai sleeping mask Sebelum kalian tidur Bisa juga untuk eye cream Pokoknya mah ini banyak banget kebisanya Jadi bisa untuk rambut juga Kalo rambut kalian kering Bisa untuk badan juga Terus bisa menenangkan Kalo misalnya kalian habis dari pantai nih Panas-panasan Atau kalian habis pre-weight gitu kan Panas-panasan Nah kalian bisa banget setelahnya Pake shooting gel ini Karena bisa menenangkan kulit kalian gitu loh Meng-calming Cool-calming Jadi kalian bisa pake ini sebelum make up Sama untuk sebelum tidur juga Jadi kemarin tuh Aku ada jerawat gitu disini kecil Dia tuh kayak mau menetas gitu loh Kayak mau muncul Itu kan sakit banget ya Nah sebelum tidur Aku pakein cool-calming shooting gel Yang Sambaimi ini Pas udah bangun di pagi hari Pas aku liat Oh my god Jadi enakin banget Jadi jerawat itu gak jadi muncul gitu Udah gitu kulit aku tuh jadi lebih kenyal Lebih kayak keras aja gitu Setelah pakein tuh kayak lebih kenceng gitu Untuk kalian yang pengen cari produknya Sambaimi ini Mending kalian langsung ke official store-nya Atau kalian beli di e-commerce sayangan kalian Sebelum si produk ini tuh sold out Karena cepet banget gitu loh Dan kita tuh belinya kayak paboro-boro gitu loh Karena ini tuh lagi happening banget si produknya Jadi sebelum kehabisan Kalian mending langsung cari sekarang juga produk ini Oh iya untuk kalian yang udah sering coba produk ini Atau yang baru coba Atau yang udah beberapa bulan coba Kalian tulis dong di kolom komen aku Aku penasaran banget Nanti kita curhat-curhatan bareng Jadi segitu aja video dari aku Tidak Makasih kuturang-kuturang Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton